Hari ini di Manokwari, vaksinasi masal bagi pelayanan publik dan lansia dilaksanakan dengan target 3.000 orang. Namun partisipasi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi masal dirasa tidak seramai vaksinasi masal tahap pertama. Dua hari ke depan, pemerintah melakukan vaksinasi masal COVID-19 di Kabupaten Manokwari dengan sasaran pelayanan publik dan warga lanjut usia. Namun partisipasi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi masal ini terpantau tidak seramai vaksinasi masal tahap pertama. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Martin Rante Tampang, mengatakan vaksinasi masal ini dilakukan selama dua hari hingga 30 April besok dengan target sebanyak 3.000 orang. Namun di hari pertama hingga pukul 1 siang, antusias masyarakat masih dirasa kurang karena belum mencapai 1.000 orang. Hari ini dan besok kita laksanakan organisasi masal dengan sasaran yang sama yang lalu yaitu balansia, ASN, tenaga pendidik, dosen dan guru, kemudian pekerja publik, sama sasarannya. Nah untuk dua hari ini kita targetkan sekitar 3.000 orang. Vaksinasi masal kali ini melibatkan 13 tim yang berasal dari beberapa rumah sakit dan puskesmas di Manokwari. Selanjutnya vaksinasi akan dilakukan ke distrik-distrik di Manokwari hingga ke wilayah Pantura dengan target 7.000 orang. Tapi kemudian kami maraton sampai ke distrik nanti. Jadi hari Selasa kami naik ke SIDEI dengan targetnya kurang lebih 300-an orang di atas dengan sasaran yang sama. Setelah dari SIDEI nanti ke Masni hari Rabu itu target karena 3 puskesmas di situ dalam satu distrik kami targetkan kurang lebih 500. Nah hari Rabu itu kami ke Pravi. Pravi itu kita juga targetkan kurang lebih 500 karena penduduk yang banyak. Nah dari Pravi ke Warmare kami mungkin targetkan paling banyak 200 hari Jumat. Nah kemudian jeda lagi nanti hari Senin berikutnya ke Tanah Rubu mungkin terkirakan juga paling banyak 150. Gemelin bangun mengabarkan.